Federasi Bulu Tangkis Dunia telah merilis update peringkat terkini Ganda Putra Indonesia yakni Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo masih aman duduk di pundak daftar Tidak ada perubahan berarti untuk 3 pasang Ganda Putra Indonesia dalam tabel peringkat dunia terkini yang dirilis BWF pada Selasa 14 Juni 2022 Posisi puncak daftar peringkat Ganda Putra masih menjadi milik Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo Pada turnamen pekan lalu Indonesia Master 2022 langkah pasangan berjuluk Minens tersebut Kandas pada babak semifinal Dilansir bolasport.com dari laman BWF Turnamen Software Marcus dan Kevin mengumpulkan total 111.827 poin Mereka masih unggul cukup jauh atas Ganda Putra Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi yang menguntit di peringkat kedua Hoki dan Kobayashi naik tingkat karena penampilan gemilang mereka dalam beberapa turnamen terakhir yang diikuti Walau absen pada Indonesia Master 2022 posisi mereka masih aman dari ancaman Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan yang sebelumnya harus tergusur Pasangan berjuluk The Dadis tersebut kini menduduki peringkat ketiga dunia dengan torehan 104.195 poin Perubahan peringkat dialami oleh Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto usai gelaran Indonesia Master 2022 Melalui gelar juara Indonesia Master 2022 yang didapat pekan lalu Fajar dan Rian sukses naik satu tingkat Fajar dan Rian menduduki peringkat ke-6 usai menggusur Ganda Putra nomor 1 Malaysia Aron Sia dan Soh Woyik Sementara itu, juara All England Open 2022 yakni Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana belum beranjak Fikri dan Bagas masih bertengger di peringkat ke-20 dunia Posisi yang lebih baik didapat pasangan Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Erick Rambitan yang menduduki peringkat ke-16 Berikut peringkat 10 besar peringkat dunia BWF untuk nomor Ganda Putra pada selasa 14 Juni 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!